Hai semuanya kembali lagi di channel YouTube Mifaputri kali ini aku akan membuat resep Hai setup roti untuk bahan yang pertama disini ada susu cair 500 ml di sini aku menggunakan merek frisien flag ya boleh merek lain bebas berikutnya ada santan cara 200 ml lalu ada tepung maizena 2 sendok makan dan gula pasir 5 sendok makan berikutnya ada susu kental manis 5 sendok makan keju parut 50 gram dan roti tawar secukupnya untuk roti tawarnya aku menggunakan merek sari roti untuk teman-teman bebas ya kalau ingin menggunakan merek lain nah mau tahu cara buatnya tonton terus videonya ya pertama-tama siapkan panci kemudian masukkan susu cair lalu santan cara di sini teman-teman boleh menggunakan santan peras ya langsung dari kelapa kalau tidak ingin menggunakan santan cara bebas kemudian gula pasir lalu susu kental manis aduk-aduk hingga rata kemudian sisihkan terlebih dahulu berikutnya tepung maizena kita larutkan menggunakan sedikit air aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata setelah itu sisihkan berikutnya masak setelah diatas kompor dengan api sedang diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah ya teman-teman setelah agak panas tambahkan sejungkut keju di sini untuk membuat flanya terasa lebih creamy ya teman kemudian aduk-aduk kembali aduk-aduk terus setelah mulai agak mendidih kemudian kita masukkan larutan tepung maizena aduk-aduk kembali sampai kita mendapatkan kekentalan yang kita inginkan tunggu sampai mendidih lagi ya teman di sini sudah mulai mendidih dan kekentalannya sudah saya dapatkan yang saya inginkan jika sudah bisa kita matikan kompornya dan tunggu sampai dingin di sini aku menggunakan cup yang berukuran 300ml ya teman boleh menggunakan cup lain di sini flanya sudah aku dinginkan berikutnya roti kita tata di dalam cup di sini sengaja aku tidak potong kulit rotinya supaya mendapatkan tekstur di hasil akhirnya nanti setelah itu kita siram fla di atasnya siram secukupnya ya teman tambahkan taburan keju kemudian tutup lagi dengan roti kemudian tutup lagi dengan roti lalu siram fla lagi kemudian taburan keju kemudian taburan keju dan tutup roti lagi di sini aku menggunakan tiga lapis roti ya teman karena memang cupnya cukup untuk tiga lapisan roti terakhir siram lagi menggunakan fla dan di atasnya beri taburan keju kembali tuh cantikan teman teksturnya jadi kulit rotinya terlihat dari luar ini enak banget ini cantik ulangi proses ini sampai semua bahan habis ya teman kalau setiap lapisan tidak ingin menggunakan keju boleh seperti ini saya menggunakan hanya fla roti fla lagi berikutnya roti dan di akhir nanti baru diberikan keju karena ada juga orang yang tidak begitu suka keju teman jadi biar kejunya tidak terlalu terasa setup roti ini lagi hits banget teman bisa untuk dijadikan usaha juga bisa untuk cemilan anak-anak di rumah pokoknya dijamin satu keluarga pasti suka untuk toppingnya bisa dimix ya teman-teman kalau teman-teman ingin menggunakan buah-buahan potong bisa di sini aku hanya menggunakan keju parut aja nah ini dia sudah selesai untuk satu resep ini bisa jadi untuk 5 cup ya teman-teman ukuran 300 ml tuh cantik banget kan kelihatannya ini enak banget bisa dikonsumsi langsung atau dingin nah ini yang sudah siap aku masukkan kulkas untuk di sini bisa tahan sampai 1-2 minggu ya teman ini aku masukkan dalam freezer nah sekarang aku mau cobain ya teman-teman tuh lihat dari warna dan tampilannya kelihatan enak banget ya teman sekarang kita tes rasanya bismillah hmm enak banget ini manis dingin kayak makan es krim dengan roti tapi pokoknya ini pasti anak-anak suka dijamin hmm mantap recommended mantul wajib dicoba nah gampang kan cara buatnya silahkan dicoba di rumah ya semoga video ini bermanfaat terimakasih sudah menonton jangan lupa subscribe like komen channel youtube Mifah Putri dan tekan tombol loncengnya juga ya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami sampai ketemu di video selanjutnya terimakasih selamat menikmati Terima kasih.